Kebanjiran rejeki berkat sinetronikatan cinta, Arya Saloka tetap hidup sederhana. Kesuksesan sinetronikatan cinta membuat popularitas para pemain ikut terangkat. Ada nama Arya Saloka, Amanda Manopo, Sari Nila, Glengka Kisara, Iqbal Fauzi, dan Aya Renita yang kini jadi idola baru. Bukan hanya popularitas, para pemain sinetronikatan cinta juga kebanjiran rejeki di tengah pandemi COVID-19. Selain honor yang menggiurkan karena bermain di sinetron striping, para pemain juga mendapat tawaran endorse yang menambah pundi-pundi uang. Saya gak tahu apakah ini berkah apa enggak namanya dunia, intinya saya masih belum tahu apakah ini memang rezeki yang diberikan atau ini memang ujian yang diberikan. Kata Arya Saloka dikutip iNews.id dari Youtube StarPro Indonesia Sabtu 6 Maret. Menariknya, meski sudah menjadi artis terkenal dan mendapat kelimpahan materi, kondisi itu tidak mengubah gaya hidup dari pria kelahiran Bali tersebut. Arya yang penampilannya keren saat memerankan karakter Aldebaran, ternyata berbanding terbalik dengan penampilannya di kehidupan nyata. Lewan main, Amanda Manopo ini lebih suka tampil santai dan tidak menunjukkan kemewahan seperti seorang sultan. Bahkan diketahui Arya lebih suka memakai sandal jepit yang harganya belasan ribu dan sempat menjadi viral di media sosial. Saya tuh nggak kenal merek, baru kenal merek karena dikasih tahu orang. Hobi saya cuma makan sih, ya paling buat makan. Karena kalau saya nggak pernah beli-beli begitu, kata Arya. Kalau lagi memang suka yaudah beli. Kalau ah kayaknya duitnya lebih bagus buat ini, yaudah nggak usah, ditabung aja uangnya. Saya nggak suka belanja. Ujarnya, tak hanya hidup sederhana, di tengah padatnya jadwal syuting ikatan cinta, suami dari putri aneh ini juga masih menyempatkan bertemu dengan tetangga maupun teman lamanya. Popularitas tidak membuat Arya jumawa dan berubah sikap. Ya emang dari dulu biasa aja, nggak ada rasa jadi jumawa atau jadi kayak gimana karena memang nggak pernah mengharapkan seperti itu. Nggak pernah juga bermimpi seperti itu, tutur Arya.